Wih, keren nih filmnya. Bentar, bentar, bentar. Hah? 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 What the hell? Itu adalah sebuah contoh plot twist yang bagus. Harusnya reaksi kalian ketika nonton sebuah film plot twist yang bagus, kayak gitu. Selamat datang kembali di Ngelantur Indonesia. Suki nonton, skip blog on. Gimana opening baru kita? Keren ya? Iyalah, pake Untold Studio, bro. Oke, gak salah apa-apa. Hari ini gue pengen bahas tema yang gue yakin kayaknya kebanyakan dari lu pada suka sama tema kali ini. Karena kali ini kita akan membahas mengenai plot twist, boss. Gila. Film bagus itu identik dengan yang namanya plot twist. Biasanya kalau ada film, terus plot twistnya bisa bikin kalian mata-kalian melongo sampe keluar gitu matanya. Ya, pasti biasanya filmnya langsung bisa kalian bilang bagus. Oh, ini film bagus bang. Plot twistnya keren gitu. Pasti ya. Nah, tapi gue pengen jelasin lebih dalam lagi sebenarnya plot twist tuh maksudnya apa. Contoh-contoh plot twist bagus. Dan ada juga jangan salah. Lu kira kalau film plot twist pasti bagus. Ada juga plot twist yang sampah. Ada juga. Nanti gue bakal jelasin gitu ya. Oke lah ya. Buat kalian yang belum tahu. Bang, sebenarnya apa sih arti dari plot twist? Ini gue jelasin nih. Sebenarnya ini bukan kata-kata gue sih. Gue kutip dari seseorang penulis skenario namanya itu John Turby. Ini dia ya. Dia bilang sebenarnya plot twist itu bisa dibilang kayak reversal. Maksudnya apa? Jadi, semua elemen yang ketika lu udah nonton film ini ya, dalam satu titik, satu ketika itu langsung berubah total gitu ya. Jadi, semua hal yang lu tahu tentang film tersebut itu langsung diputar balikan. Langsung berubah 180 derajat. Jadi, ketika lu nonton setelahnya tuh, lu ngeliat kayak elemen-elemen sebelumnya yang lu tonton tadi tuh kayak di point of view yang baru. Kalo misalnya kata-kata si John Turby pake bahasa Inggris itu under a new light. Nah, itu bahasanya ya. Jadi, dengan perspektif baru lu ngeliatnya. Nah, gue pengen kasih tau penjelasan contoh-contoh nih. Plot twist-plot twist yang bagus-bagus apa. Jenis-jenisnya kayak gimana. Ini menurut gue pribadi ya. Jadi, nanti kalo kalian punya bang, lu belum jelasin plot twist yang film ini bang. Keren banget bang. Boleh nanti kalian tulis di kolom komentar. Karena, waktu bro, tak gak mungkin gue jelasin semua film plot twist dari A sampe Z. Dari jaman Adam dan Hawa sampe sekarang. Wow, bisa berapa jam gitu gue bahas plot twist. Langsung aja, gue pengen bahas dari plot twist yang paling simple dulu. Paling standar dulu. Dari film yang termasuk one of the best, one of the most top grossing ya. Dia bilang top grossing-nya Warner Bros. The Dark Knight Rises. Ini adalah trilogi dari Batman-nya Nolan. Film ketiganya. Lawannya Bane. Itu film plot twist-nya. Kalian semua udah tau lah. Dari awal, kita ditunjukkan kalo misalnya Bruce Wayne ini punya hubungan mantap-mantap sama Miranda Tate. Wah, gue lupa aktris siapa namanya. Cuman, ya ini si Miranda Tate ini bisa dibilang tuh kayak... Sosok apa ya, yang dituntut sama si Bruce Wayne. Udah lah, lu yang sementara jagain perusahaan gue Wayne Enterprises gitu ya. Makanya mereka aja sambil mantep-mantepan gitu. Sampai udah deket banget lah mereka berdua. Tapi, tiba-tiba di plot twist, diputerbalikan. Miranda Tate adalah Talia Algul. Buat kalian yang gak tau mengenai komik-komik Batman, kayaknya gak tau deh. Lu gak tau juga ya, Melnya? Talia Algul gak tau ya? Kalo kalian fans Batman, fans DC, tau lah pasti. Talia Algul itu adalah gurunya, eh gurunya lagi. Anaknya gurunya Batman. Jadi Batman, di film Batman Begins, itu punya guru namanya Rush Algul. Yang bisa bikin Batman sejauh itu Rush Algul. Nah, Ras Algul lu punya anak si Talia Algul. Dia membalas dendam literally sama si Batman sama kota gatem. Nyamar deh, jadi Miranda Tate. Itu plot twist. Standar gak dong? Plot twistnya berada di act ketiga, di final, di ending. Ya, biasa aja ya. Gue kasih contoh kedua nih ya. Ini menurut gue adalah ya film pertama yang bisa gue bilang bikin gue kayak tadi tuh yang di opening. Hah? 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 What the hell? Karena kan kalo lu gak tau ya, kalian semua. Plot twist itu kan bisa ditandai dengan tiga jenis ekspresi yang berbeda. Gitu. Contoh pertama nih ya. Nonton plot twist nih. Yang pertama nih kayak gini nih. Oh iya. Oke. Artinya apa? Sampah plot twistnya. Yang kedua. Ya, ekspresi kedua. Maksudnya gimana? Oh gitu. Wah lumayan. Plot twistnya lu main berefek tapi gak sampai bikin lu main blowing. Tapi ada yang ketiga nih. Ini plot twist yang bikin kayak tadi. Gue gak mau ternyata sih. Maafin kaget lagi. Dari tadi kameramen gue kaget pas gue ternyata. Cuma ya, itu ya. Makanya gue bilang ini film-film yang bakal gue jelasin nih di awal-awal nantinya. Itu ekspresi ketiga nih. Satu skala satunya ini. Judulnya itu kalo kalian gak tau. The Silence of the Lambs. Ini film tahun 1991. Legend banget. Dan kemungkinan lu juga gak tau kan Mel? Filmnya. Ini film udah lama. Tapi, bagus banget. Ini bisa dibilang horror thriller lah ya. Bisa gue bilang. Karena terutamanya itu adalah Hannibal Lecter. Ya, pasti tau lah. Kalo lu masa gak tau Dr. Hannibal Lecter? Dr. Hannibal Lecter udah jelas-jelas tuh seorang kanibal. Seorang pembunuh. Psikopat. Tapi, dokter. Dr. Hannibal Lecter. Genius. Dan ini pertama kali gue ngeliat. Mungkin kalo kalian nonton film apa Hannibal yang sebelumnya. Atau kalian mungkin nonton series. Ada tuh di Netflix atau dimana ya? Series-nya Hannibal Lecter tuh. Pemerannya itu Mads Mikkelsen. Itu versi modernnya tuh. Versi series-nya. Nah, yang gue pengen bahas tuh yang versi klasik nih. Pemerannya sih Anthony Hopkins. Ini aktor legend loh. Setiap kali. Kayaknya dia kalo main horror tuh biasanya emang dia cocok sih. Karena ngeri. Sama kayak kemaren gue pas bahas Russell Crowe. Cuman Russell Crowe masih ada sisi elegan gitu. Ngerti gak sih? Lebih versi yang agak positif lah. Kalo dia negatif nih. Anthony Hopkins. Cuman jadi Odin aja tuh. Odin aja udah agak bapak-bapak brengsek kan. Kayak bapak biadap. Anaknya tuh elang. Kemana si Loki jadi jahat gitu. Gak dipeduliin. Cuman ini Anthony Hopkins jadi Hannibal Lecter. Bagus banget tuh. Lu padahal kalo gak tau nih. Ending Talents of the Lambs. Jadi. Dia tuh sempet. Ya udah dipenjara. Emang dari awal film ini dikasih tau kalo misalnya si Hannibal Lecter ini dipenjara guys. Gitu. Dipenjara. Cuman. Karena ada satu sisi. Nanti kan nonton sendiri makanya ya. Dia dipindahin tuh. Dipenjara lain. Ya dipindahin. Dijaga sama dua polisi. Di ruangan itu. Sedangkan di bawah itu lantai udah lantai tinggi banget. Lantai gedung atas. Di bawah. Itu polisi udah nyampe ratusan pak. Yang jagain. Karena lu jangan macem-macem. Meskipun dia bukan sosok siapa ya. Bukan Joker lah gitu ya. Bukan Netanos gitu ya. Bisa. Jadi debu semua kagak. Dia manusia biasa. Tapi otaknya gila. Makanya ketika di ending film. Tiba-tiba. Pas polisi-polisinya masuk. Itu kan netet. Alarm. Mati. Itu dua polisi yang jagain udah mati. Literalnya udah. Satu udah digantung begini. Disalip. Di atas. Yang satu. Mukanya udah hancur. Karena dia Hannibal. Ya udah hancur. Jadi pas polisinya naik. Udah gini kan. Cari sampe bawah. Itu lah. Lu bayangin. Ratusan polisi lawan satu orang doang. Dikejar-kejar gitu kan. Cari. Udah gak ada. Terus sempet ngeliat di lift kan. Di lift yang. Bukan dalam liftnya tuh. Ngerti gak sih yang kabel-kabel itu. Nah disitunya. Kayak udah jatuh gitu. Dikasih liat. Ini Hannibal bukannya. Lalu ditembak. Coba tampak-tampak. Kalau gitu nih. Ditembak. Der. Gak nyaut. Gue kira. Demi Tuhan nih. Gue kira. Si Hannibal Lecter kan. Apa ya. Bisa dibilang. Psikolog. Psikolog lah ya. Psikiater. Jadi. Bisa mengendalikan. Kesakitan gitu. Siapa tau kan. Jadi ketika ditembak. Jadi kayak. Tetep aja dia tahan. Gue kira. Ternyata. Bukan dia loh. Terus gue mikir. Ini dimana sih Hannibal. Ya. Itu kan dua polisi tuh. Udah diangkut ke ambulans kan. Iya kan. Ini no need. Jadi ketika dibalik itu. Bukan Hannibal. Scene nya. Ini sinematografi nih. Angle langsung kamera. Ganti ke ambulans. Langsung kita masuk dalam ambulans. Dimana ada polisi yang. Mukanya udah hancur itu. Terus gue langsung mikir. Langsung kan. Lo langsung kayak. Oh itu. Langsung ya. Sama. Gue pas tau-tau kayak. Anjing masa. Tiba-tiba bangun itu polisinya. Dibuka. Hannibal. Pakai. Dikulitin polisinya. Agak gor. Tapi ya Hannibal. Hannibal lecture. Mukanya kulitnya. Dipake di dia. Jadi orang yang ditembak itu. Yang di lift itu. Itu polisinya sebenernya. Otaknya jenius banget. Gila. Jenius parah. Makanya nanti di nyari. Nyari villain. Harusnya video setelah ini. Nanti pasti kalian lihat ada si Hannibal lecture ini. Pasti. Karena gokil. Jenius banget. Itu salah satu ending yang bagus. Plot twist yang bagus. Nah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin plot twist lagi. Nggak abdul kalau kita nggak ngomongin sutradara yang satu ini. Siapa? Ayo tebak. Ayo. Nolan. Salah. Siapa? Ayo. Tebak. David Fincher. Siapa sih yang nggak tau sutradara yang satu ini? Gila. Film-filmnya kayaknya dewa-dewa semua. Tapi banyak kan plot twist, Pak. Seven. Plot twist. Gun Girl. Plot twist. Tapi yang kali ini gue pengen bahas nih. Gun Girl dulu nih. Gun Girl ini sebenernya termasuk filmnya David Fincher yang baru belakangan ya gue tonton ya. Dulu yang 14 tuh. Gun Girl. Sebenernya belum terlalu film lama-lama juga kayak film-film David Fincher yang lain. Tapi gue baru kemarin sempet nonton di Netflix. Kalau kalian mau nonton di Netflix tuh. Filmnya Gun Girl. Yang main itu si Ben Affleck. Our Batman boss. Ben Affleck. Jadi si Ben Affleck ini namanya si Nick Dunn. Sama ceweknya. Namanya itu Amy Dunn. Mereka awalnya ketemuan pacaran. Semuanya normal. Tambak normal. Tapi di satu ketika tiba-tiba mereka udah mulai menenggang nih hidupnya. Tiba-tiba si Amy menghilang. Nah ini. Tapi. Kalau udah menghilang-menghilang. Gue mikirnya udah kayak film. Tau nggak biasa kan film-film lain kalau mau plot twist nih. Gue mikir pasti. Apakah plot twistnya berarti suaminya. Betul nggak? Pasti kita mikir gitu dong. Oh kalau mau plot twist nih kayaknya suami. Ternyata kan suaminya pas datang ke rumah tuh. Mejanya udah hancur. Udah apa. Istrinya ilang gitu kan. Terus gue liat aku tinggi Ben Fleck. Kayaknya agak meragukan. Akhirnya Ben Fleck. Bukan. Nggak jelas nih. Ternyata si Amy Dunn sendiri. Jadi dia ilang. Demi. Ngejebak suaminya apa. Ngejebak suaminya. Jadi dia kesel banget sama suami. Karena suaminya selingkuh. Bagus nih Gangl. Gue juga. Ini termasuk yang gue suka banget sih Gangl sih. Karena. Lu masih bau chill pun. Ya emang ada adegan yang aneh sih. Cuman. Cuman at least dari segi cerita tuh. Simple gitu loh. Nggak yang macem-macem. Kayak Fight Club. Nanti gue juga jelasin Fight Club. Agak lebih ribet. Cuman. Apa namanya. Film Gangl ini. Itu. Ringan. Jadi kayak alurnya tuh. Enak. Tapi. Geniusnya si Amy Dunn ini. Dia. Bisa memanipulasi. Dia menurut gue ya. Dibandingin Gustavo Fring lah. Lu mau cutnya siapa sih. Ya Joker. Loki lah. Ya gue an Amy Dunn. Gila lu manipulator. Gue liat. Ah ini step-stepnya. Memang ada beberapa yang miss. Ya lagi-lagi susah. Kalau mau logika banget. Cuman. Tentu aja. Enak deh. Runtutannya gue suka banget. Nah. Yang gue suka banget. Dari Gangl ini apa. Plot twistnya ini beda sama yang lain. Ketika plot twist yang lain itu ditaruh di akhir. Ini di tengah. Jadi gue pengen jelasin sedikit nih. Buat kalian yang belum ngerti. Cara membuat sebuah plot cerita yang baik. Biasanya plot cerita itu dalam sebuah film. Dibagi jadi tiga babak. Tiga. X1. X2. X3. Nah. Biasanya. Biasanya nih ya. Kebanyakan gitu. Nggak semuanya. Ya. X1 itu. Jadi. Dari tiga act ini. Dibagi jadi. Delapan sequence. Nah. Jadi dari tiga act. Dibagi lagi jadi delapan sequence. Nah. Tiga act. Biasanya. Act pertama itu. Dua sequence. Act kedua. Empat sequence. Act ketiga. Dua sequence. Jadi act satu sama act tiga itu biasanya sama partnya ya. Karena ya. Ya. Ya itu kan konklusi yang terakhir. Act tiga. Act satu kan pengenalan. Act duanya biasa kan konfliknya disitu. Makanya lebih banyak. Nah. Biasanya. Plot twist itu ditempatkan di act tiga. Di final. Di ending. Tapi. Gun girl. Itu di act dua. Dari awal kita dikasih. Wah anjir gue udah. Wah anjir si Amy Dunn. Ternyata. Sang manipulator. Tapi sebenernya. Kenapa gue ngerti ini. Ini jeniusnya si David Fincher. Dia bukan mau emphasize di. Plot twist. Tapi dia mau emphasize di. Apa selanjutnya ketika terjadi plot twist seperti ini. Gitu loh. Makanya sampai act dua berjalan. Sampai ke act tiga tuh. Beda lagi. Kalo kita mikir. Oh. Kalo gue yang buat cerita. Kalo kita amatiran ya. Buat cerita pasti mikirnya gini. Amy Dunn. Oh ternyata. Si Amy Dunn dimanipulator. Oh itu ketahuan di akhir. Ketanggap polisi. Gitu ya. Biasa kan. Tapi ending. Gitu biasanya. Si David Fincher. Enggak. Gak jelas. Dari awal act dua. Sampai ending. Terpaksa si Ben Affleck. Si Nick. Jadi si Nick sama Amy ini. Tetep. Tetep nikah. Balik lagi. Lu bayangin. Jadi. Si Ben Affleck. Keliternya udah marah-marah kan. Oh anjing. Gue diginiin nih. Gue ditipu nih sama istri gue. Dimanipulasi gue. Gue di playing victim. Tapi disini. Tetep nikah. Jadi kayak. Karena kita sama-sama jahat. Si David Fincher sih. Gokil sih. Ini yang gue suka nih. Dari film. Gun Girl. Ya. Itu di act dua. Tapi. Lagi-lagi nih. Ngomongin David Fincher. Gak Avdol. Kalo gak ngomongin. Fight Club. Ya. Fight Club. Ya. Fight Club ini. Film yang. Kayaknya menurut gue agak. Overrated ya. Jujur ya. Sorry. Sorry. Gue gak tau ya. Sedikit deh. Emang bagus banget. Tapi maksudnya. Kayaknya orang terlalu. Uh. Fight Club. Fight Club. Ya. Memang plot twistnya agak gokil juga. Kenapa? Kalo Fight Club ya. Itu ngomongin. Mengenai. Kepribadian. Ganda. Nah. Ini. Kita langsung ngomong ke. Segmen dua nih. Ya. Segmen dua ini. Kita mau ngomongin plot twist yang. Berhubungan dengan kepribadian ganda. Kenapa? Karena. Biasanya. Kalo. Ngomongin film mengenai kepribadian ganda. Itu identik dengan plot twist. Karena iya dong. Kecuali Moon Knight. Lu nonton gak sih Moon Knight? Nonton ya. Tapi dari awal kan. Maksudnya kita dikasih liat. Si siapa sih? Max Spector kan. Kayak. Ya kan? Eh. Dari Stephen Grant dulu. Bari jadi Max Spector. Ternyata dari awal. Tapi. Ya. Biasanya. Kalo film-film tuh. Kasih pribadi di akhir. Di reveal. Nah. Contohnya Fight Club. Fight Club. Karya David Fincher. Ya itu. Si narratornya dari awal. Oh. Gini. Ternyata dia punya temen. Namanya Tyler Durden. Ya. Oh. Mereka punya Fight Club sendiri. Ya kan? Produksi sabun. Semuanya. Tampaknya. Normal-normal saja. Mereka kayak. Ya. Tiba-tiba dapet best friend. Ternyata. Kepribadian ganda. Gitu. Si. Siapa namanya? Si narratornya tuh. Ternyata. Tyler Durden. Sosok yang menjadi ya. Bisa dibilang tuh kayak. Best friend-nya dia. Yang ketemu di pesawat tiba-tiba. Yang lebih fast si preman. Itu yang meren Brad Pitt. Kalo kalian gak tau ya. Brad Pitt si Tyler Durden nih. Itu dia. Gak jelas. Ini nih. Biasa main kepribadian ganda gini nih. Nah David Fincher. Gila sih. Di akhir tiba-tiba. Jadi kan gue sempet. Makanya yang gue suka dari David Fincher. Itu dia kasih lihat scene-scene di awal. Kita dimisleaning. Nah ini kan contoh plot twist yang bagus. Adalah kita dimisleaning dari awal kan. Oh ternyata begini. Oh ternyata gini. Di twist. Diputer balikin. Contohnya sama. Jadi si narrator sama si Tyler Durden. Mereka berantem nih. Suka berantem di awal. Bukan berantem. Berantem beneran. Maksudnya kayak. Dia berantem beneran. Maksudnya kayak buat temenan gitu loh. Karena mereka suka tuh. Tuan-tuan jokan. Kali-tuan jokan. Sampai mereka akhirnya punya fight club. Rame-rame. Nah tapi ternyata. Pas dikasih reveal. Ternyata si Tyler Durden itu si narratornya. Itu adegan-adegan yang kemarin. Dikasih lihat lagi dengan cara. Si narratornya tuyok-tuyok sendiri. Jadi gini. Wah. Itu si narratornya. Ternyata ya. Itu gak ada. Tyler Durden itu gak ada. Itu dia sendiri. Keren. Nah ya. Ngomongin. Kepribadian Ganta lagi. Gak ada. Gak ada yang gak bakal ngomongin. Film yang satu ini. Film karya. Sutradara Jago lagi. Udah David Fincher. Tadi kita ngomongin sekarang. Martin Scorsese. Shutter Island. Gak nonton juga lu ya? Lu tau? Tapi gak nonton. Tapi tau lah ya. Ini film terkenal lah ya. Film Martin Scorsese. Film thriller. Nah ini. Tapi sorry to say. Gue spoiler dulu nih bro. Tapi plotisnya gila. Ini gila banget plotisnya. Gue kasih tau nih guys ya. Plotisnya nih. Jadi. Gue kasih premis cerita sedikit deh. Kalau buat yang males nonton kan. Tinggal nontonin dia aja nih jadinya. Jadi ada seseorang. Diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Namanya. Itu. Dia ini detektif bisa dibilang. Namanya itu. Edward Daniels. Atau Edward Ted. Daniels panggilnya Ted. Nah dia dikasih disini. Dikasih asisten. Ken. Namanya Chuck. Ya diperankan Mark Ruffalo. Ya. Kalau kalian gak tau. Bruce Banner tuh. Ya bocil MCO pasti tau. Mereka berdua. Dikirim ke satu pulau. Namanya Shutter Island. Isinya itu apa? RSJ. Bukan grogol. Ini di pulau nih. Ya. Isinya orang gila semua. Sakit jiwa semua. Mereka ditugaskan. Nyari satu orang nih. Namanya Rachel Solando. Ya. Itu adalah. Pasien mereka. Tapi dia. Psikopat. Jadi dia. Kebunuhin orang. Dia kalau gak salah. Bunuhin keluarganya. Atau apa gitu. Kayaknya bunuhin keluarganya lah. Mereka disecari nih. Ilang soal pasiennya. Gitu. Itu awalnya premis ceritanya nih. Sepanjang film. Ya. Literally. Kita dikasih lihat. Oh gini. Oh. Petualang. Tapi kok mulai aneh nih. Gue mikir. Si siapa namanya. Si Edwardnya. Si Leonardo DiCaprio. Kan kok agak. Kok mulai gak normal. Gue mikir kan kok. Oh mungkin karena emang. Situasi dia lagi ada di Shutter Island. Emang kok. Oh pasien rumah sakit jiwa mulu. Semuanya tuh. Jadi mulai. Oh mulai-mulai setting. Eh enggak loh. Lo tau apa yang terjadi. Di ending. Edward Daniels. AKA. Si Leonardo DiCaprio ini. Dia pasien juga. Gila gak tuh. Kacau men. Pasien juga jadi. Orang. Si Rachel Solando ini. Itu juga bukan orang asli. Yang kabur itu bukan. Itu. Jadi gini. Edward Daniels. Itu. Kalo misalnya di. Ini ini ya. Kalo diruntutin. Bisa jadi. Namanya Andrew Ladies. Keren gak tuh. Selama 12 kata tuh. Edward Daniels. Andrew Ladies. Gitu. Nah. Jadi Edward Daniels ini. Sambil ke Shuttered Island. Dia juga sebenernya punya misi pribadi. Katanya dia pengen nyari. Orang yang ngebunuh istrinya. Jadi istrinya mati. Dibunuh. Ya. Sama si Andrew Ladies ini. Katanya psikopat yang bunuh istrinya. Pembunuh. Ternyata. Ya. Andrew Ladies ini. Gak ada. Sebenernya Andrew Ladies itu dia sendiri. Gitu loh. Ya. Andrew Ladies. Nah. Sama Rachel Solando. Yang kabur itu. Juga sama. Itu bukan orang. Bukan pasien asli. Itu sebenernya istrinya dia. Yang namanya Dolores. Sama tuh. Katanya dirubah-rubah doang. Jadi yang. Dark night ini dahak banget sih. Gue suka banget plot twist dari film Shuttered Island ini. Darknya itu. Bikin otak lu main. What the hell. Kenapa bisa kayak gini. Jadi. Si Andrew Ladies ini. Punya istri. Istrinya itu ngebunuh anaknya pak. Ya. Punya anak. Tiga. Kalo gak salah atau dua. Lupa gue ya. Tapi anaknya itu. Ditengelemin. Itu. Sumpah. Ini editor harus masukin nih. Adegannya. Ketika. Ya. Anaknya ini. Baru di keset ngapung. Itu dark banget sih. Itu ngeri banget. Itu ngeri banget. Beneran deh. Karena. Jadi si Andrew Ladies ini lagi pulang rumah. Woh. Bingung loh. Ini istrinya kemana. Anaknya kemana. Oh istrinya lagi main di ayunan. Nah loh. Kok kamu basah kuyuk. Ya. Kok. Tapi istrinya ngomongnya gak jelas. Tiba-tiba dia. Ada ngeliat. Kita langsung di shot. Berubah ke shot danau. Ya. Shot ketika. Jadi di danau itu ada yang ngapung. Anaknya cewek. Wah gila itu. Itu kayak dark banget. Sinematografinya keren banget. Lo orang-orang amatiran ya. Pasti ke sinematografi paling yaudah. Dari shotnya Ladies. Tiba-tiba dia ngeliat. Langsung lari kan. Woh. Langsung lari ke anaknya. Oh. Langsung shot. Pakai yang ini. Apa standard. Ya kan. Yang biasa doang. Terus angle biasa. Nah. Dikasih lihat paling gitu. Oh. Gila. Ini. Woh. Gila. Kasih lihat angle-nya. Tenggelem dulu. Ngapung. Langsung lari. Dari shot dari atas. Ketika dia. Woh. Anaknya 1, 2, 3. Dibopong disini. Dia masih di danau. Di shot dari atas. Drought shot. Dari atas. No. Please God. No. Serem sih. Ya. Kalau gue yang ngelakuin. Emang lucu. Tapi. Kalau lu liat filmnya. Ngeri. Tuh. Shutter Island. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Ke film. Kepribadian ganda. Yang menurut gue. Paling legend. Kenapa legend? Ini film udah ada. Dari tahun 1960. Film hitam putih. Kalau kalian pengen. Bang. Ada gak bang. Film hitam putih. Yang lu tonton. Yang keren banget. Ini filmnya. Wajib. Bahkan ini. Kalau mau ngomongin. Ini kan genre thriller ya. Ini genrenya thriller. Jadi kalau kalian. Harus gue compare gitu. Sama film-film thriller. Zaman sekarang. Oke. Apa sih. Apa sih. The menu paling. Apa. Midsommar. Gitu-gitu ya. Gue masih lebih prefer. Psycho. Pak. Jujur aja. Karena. Di tahun 1960 lagi. Ya. Plot twistnya. Gokil. Plot twistnya dewa banget. Jadi ada seseorang. yang namanya Norman Bates. Penjaga motel. Tinggal bareng emaknya. Ya. Emaknya tuh gak pernah dikasih lihat. Dari awal. Emaknya cuma dikasih lihat. Dari jendela luar. Duduk. Jadi kayak cuman siluetnya doang. Dari luar. Emaknya. Gitu. Ya. Dikasih lihat. Ada kok. Kalau gak salah. Scene ketika dari luar rumahnya tuh. Cuman dikasih lihat rumahnya. Tapi. Ada suara mereka lagi argue gitu. Argument. Jadi kayak. Si Norman Bates sama emaknya gitu. Jadi dia ngomong kayak. Malalala. Gitu. Jadi mereka debat gitu. Ada. Scene-scene suara-suara kayak gitu. Nah. Kayak. Satu ketika. Ada pengunjung motel. Ya kan. Oh. Norman Bates tuh orangnya polos. Lugu. Ya baik. Orang biasa. Gitu ya. Tiba-tiba lagi di itu motel. Si siapa namanya. Si pengunjungnya itu. Ya. Lagi mandi. Nah ini scene paling ikonik. Ini ikonik banget sumpah. Dengan soundtrack yang. Sampai sekarang kayaknya masih sering dipakai. Dibuat horor-horor klasik. Ting. Ting. Tau gak. Ting. 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 Nah itu. Nah itu. Angga desa ikonik. Sutradaranya Alfred Hitchcock. Ini dewanya. Horor-horor Alfred Hitchcock. Nah. Lagi mandi. Tiba-tiba ada ini. Orang ya kan. Ya gue liat kayaknya. Awalnya gue kira. Anjing ini emaknya ya. Ya kan. Emaknya kayak. Ini pake daster gitu kan. Rambutnya gini pake pisau. Nyi. Nyi. Itu ngeri sih. Bahwa tahun segitu apalagi. Mati. Tuh pengunjungnya. Pokoknya ini gue langsung percepat aja. Di akhir. Maksudnya gue kira kan. Maksudnya kan. Kalo gue mikir tuh. Oh nih. Ternyata emaknya nih. Anjir jahat. Ternyata emaknya. Siapa nih emaknya. Kepribadian ganda. Si Norman Best emaknya. Jadi nih. Makanya gue awalnya mikir. Kenapa. Bagusnya dikasih argumen tuh. Yang emaknya se-debat sama dia. Ternyata tuh. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Kayak what the hell man. Gila ini. Ini film apa ini. Lagi-lagi apa. D.I.D. DOS. Disosiatif Identity Disorder. Sama kayak film Split. Itu film Split tuh. Filmnya Eminence Shyamalan tuh kan. Itu lebih banyak banget tuh. Sampai sembilan. Atau berapa tuh kepribadian gandanya. Itu banyak banget tuh. Itu ada juga. Nah cuman ini yang klasik nih. Cuman dua kepribadian. Satu kepribadian ganda. Ya. Dia punya kepribadian ganda. Emaknya. Jadi ketika terakhir pas reveal. Wah ini gokil banget nih. Adegan reveal ini juga ikonik parah. Jadi ada cewek nih masuk. Lagi menginvestigasi gitu kan. Wah ini siapa. Masuk ke gudang ke bawah. Tiba-tiba pas buka gudang. Ini kok ada rambut neneknya. Nah ini keren banget nih. Shotnya gila gue suka banget. Diputer. Ngek. Tengkorak. Itu serem banget. Itu serem banget nih. Serem banget. Jadi neneknya. Eh emaknya udah mati. Itu emaknya. Di gudang. Serem banget tuh. Horor banget. Itu agak gue harus ngeribat. Sampai emaknya. Jadi pas. Itu pas. Muka air puter balikkan tengkorak. Itu langsung munya tuh. Ngek. 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 Masuk. Tiba-tiba. Ceweknya kan udah. Udah boleh main blowing. Kita udah main blowing sebagai penonton. Tambah lagi. Dari pintu. Buka pintu. Jebret. Si Norman Bates yang udah pakein dasar emaknya. Pake wig. Begini. Serem banget. Jujur. Jujur pak. Lo harus nonton. Itu putih 1960. Itu simple. Keren banget. Begini. Si Norman Bates. Senyum pak. Actingnya bagus banget. Gini. Gitu. Itu ngeri banget. Sampai udah mau dia. Tiba-tiba langsung. Pas udah mau bunuh. Ada cowoknya tuh untung. Yang cowok langsung tahan gini. Ditahan. Itu scene-nya bagus banget. Jadi ditahan pisaunya. Sampai dia kayak. Itu. Sakit. Itu gue liat. Anjernya orang sakit banget sih. Emang udah kena mental gitu. Udah sakit jiwa. Sampai actingnya gila sih. Sampai di akhir pun dikasih liat. Pas dia lagi di polisi. Dia duduk gini. Ya kan. Dia cuman diem doang nih. Senyum gini. Di otaknya. Narator. Ada suara ngomong. Viceover. Di belakang. Suara emaknya. Suara pake suara cewek. Dia ngomong. Ya emang. Jadi otak emaknya tuh yang jahat sebenernya. Dia baik. Otak emaknya jahat. Berini semua. Di otak dia gitu. Psycho. Itu wajib banget ditonton gitu ya. Nah. Gue pengen lanjut lagi nih. Ke segmen berikutnya. Ya. Segen berikutnya. Ya ini gue cuman ke satu contoh. Film. Satu film doang. Ini film lebih jaduh lagi. Kalau tadi 1960. Itu putih. Ini lebih jaduh lagi. 1957. Mungkin banyak dari kalian. Yang udah pernah denger film ini. Karena apa? Karena kalau gak salah. Ini masuk di top 20 IMDB. Masuk. Gue lupa di peringkat berapanya. Boleh kalian cek di kolom. Tulis di komentar tuh. 12 Angry Men. Wah. 12 Angry Men. Ini film hitam putih. Dan trennya apa? Ya. Ini. Filmnya. Literalnya cuman satu. Ruangan doang. Cuman di satu ruangan. Mengenai 12 orang. Bisa dibilang juri ya. Karena ada. Jadi ada satu kasus. Bocil yang bunuh papaknya. Nah mereka 12 tuh disuruh tentuin nih. Ini bocil. Bersalah atau enggak? Itu ya. Nah mereka ini. Di satu ruangan. Satu meja. Bagusnya itu. Jagonya. Sinematografinya. Bagus banget. Makanya itu film terpenjaman dulu. Gila. Cuman satu ruangan. Tapi bisa. Gak. Bosen. Wajem loh. Wajem. Satu ruangan. Kayak. Lu kalau mikir. Hitam putih lagi. Lu pasti udah mikir kayak. Anjeng ini film apaan. Tapi. Seru banget. Karena angle-nya main. Dialog-dialog ya. Karena kalau fungsi. Contohnya ya kayak ini. Sutradara yang ini kan. Kayak Quentin Tarantino. Itu selalu. Ya. Emphasisnya di-dialog. Jadi ketika mereka ngomong-ngomong. Jadi mereka tuh paling penting actingnya tuh. Kalau Quentin Tarantino tuh ya. Ya. Makanya dia selalu pilih. Oh. Yang jago-jago. Sama Bella Jackson lah dipilih. Leonardo DiCaprio lah dipilih. Ya. Pastinya dia pilih yang jago-jago. Kemarin siapa tuh yang jadi jenggo tuh. Lupa gue yang Amerika ya. Itu. Pokoknya jago-jago tuh actingnya. Itu untuk apa? Untuk emphasize dialognya. Karena itu penting. Nah sama 12 agreement. Itu udah pasti harus jago-jago. Karena dialog-dialog terus. Ya. Jadi mereka tentuin tuh. Sepanjang semangin gue nonton. Gitu ya. Nah. Ini yang beda. Yang gue. Kenapa gue kasih ini di segmen yang beda. Plot twist-nya. Plot twist-nya agak beda nih. Kalau biasa plot twist yang. Kalau gun girl tadi di-act 2. Dikasih bom. Langsung change. Kalau yang biasa di-act 3. Langsung. Oh ini endingnya begini. Nah. Kalau ini. Getis dari awal. Jadi plot twist-nya tuh. Setengah-setengah. Ya. Di-act 1. Tep. Satu. Tep. Satu. Ringan dulu. Mulai kena. Mulai impact-nya mulai gede. Gitu. Mulai di satu titik baru tuh. Jadi dari awal tuh yang sempat. Ada orang yang. Jadi cuman dari awal ya. Kalau kalian gak tau. Cuman satu orang yang ngedefend bocil. Bocil yang ngebunduk bapaknya cuma satu. Sebelasnya lainnya. Kagak ini. Udah lah. Salah aja lah. Ngapain kita tungguin orang jelas-jelas dia yang bunuh. Evidence-nya udah ke itu. Ya satu orang. Tapi lama-lama jadi dua. Jadi lima. Itu. Karena apa. Awalnya gara-gara ada. Pisau. Nanti kan nonton sendiri deh. Makanya. Ini cuman pengen ngerangsang kalian. Otak kalian. Supaya. Nonton lah. Di film. Gitu ya. Nah baru. Di akhir. Yang paling mantep itu. Ketika. Dia baru nyadar tuh. Jadi salah satu evidence yang paling kencang di film ini. Kenapa anaknya bocil itu bunuh bapaknya. Karena ada yang ngeliat sebenernya. Ada emak-emak di belakang di pinggir kereta. Pokoknya ngeliat tuh. Oh ini. Nah yang bikin lebih gila lagi plotnya disini. Jadi ada satu orang. Yang tiba-tiba nge-realize tuh. Jadi ada satu yang pakai kacamata nih. Terus dia lagi ngini ngusap-ngusap. Gini kan. Terus temennya bilang. Eh bentar-bentar. Coba liat-coba liat. Di sininya. Ada bekas. Ya kan. Kalau kacamata. Bekas. Ada bekas ini. Ada bekas apa namanya. Ya kalau misalnya kalian pakai kacamata harus nyadar lah ya. Ada desa kan ada ini-nya tuh. Jadi bekas disini. Nah itu. Langsung mikir. Loh. Emak-emak yang testify di. Di apa namanya tuh. Di courtnya. Di courtnya itu. Kok kayaknya ada bekas begitu juga. Nah itu. Ada bekas ini. Oh iya. Terus ada yang bilang. Mana gue gak liat. Iya gue juga liat. Gue juga liat. Gue juga liat. Gitu kan. Pak kacamata. Jadi. Ya. Pas itu. Dia gak pakai kacamata. Burem. Minus. Gitu. Jadi sebenarnya. Yang dia bilang tuh. Ya. Salah liat dia sebenarnya. Si mak-mak ini. Gitu loh. Ya. Situ pelatih. Oh ternyata ya. Salah. Karena. Evidence-evidence sebenarnya udah ngedukung bocil. Cuma. Tinggal dari satu ini aja deh. Si emaknya yang bilang. Apa namanya. Yang bilang. Oh dia ngeliat beneran. Gitu. Bahkan ada satu juga adegan yang ketika. Sampai ada. Ada kakek-kakek yang ngedenger suara. Suara. Rusu-rusu di atas gitu kan. Ternyata dia juga. Boong juga. Gitu. Karena. Sampai dites. Di courtnya itu dites. Kayak langkahnya tuh berapa detik dites gitu loh. Si orangnya bilang. Si kakek-kakek bilang. Dari jarak ini sampai kesini berapa lama kan. Dites tuh. Oh sini. Oh gak. Ternyata gak salah. Nah makanya bagus. Bener-bener kayak. Lu kayak jadi detektif deh. Lu nonton film Twelve Angry Men ini. Ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke. Plot twist. Yang. Ambigo. Ini banyak ya plot twistnya. Karena seru nih. Kalo ngomongin plot twist. Film plot twist tuh banyak banget film-filmnya. Nah ini. Gue kasih contoh dua film. Yang bisa gue bilang tuh plot twistnya tuh. Ya apa ya. Bisa kasih lu pilihan gitu. Kasih lu dua opsi. Yang pertama. Inception. Ini paling. Ya. Paling terkenal lah ya. Lu juga. Ini pasti kameramen gue suka Nolan nonton ya. Inception tuh. Kesukaan dia. Nah. Inception. Kalo kalian akhir. Dilihat di akhir. Yang pake alat ini. Terrrr. Tau kan. Terus. Nah itu menurut lu gimana? Menurut lu. Itu masih dalam mimpi atau gimana coba? Tidak. Tidak. Itu udah asli ya? Tidak. Sudah asli. Nah ini kan maksudnya. Menurut lu gimana coba debat. Nah soalnya ada juga yang ngomong. Karena dia udah pake yang terrrr. Itu kan. Dikat. Ini jenisisi Nolan nih. Ya biasa bikin marketingnya bagus jadinya. Biar orang jadi. Oh ini apakah ini? Apakah ini? Jadi debat. Padahal menurut gue udah obvious sebenernya. Kalo buat gue sih obvious. Itu sebenernya ya. Udah pasti. Jatoh. Oh itunya alat ininya. Yang pendeteksi ini mimpi atau enggak nih. Ya udah pasti jatuh. Cuman di cut gitu. Di akhir. Jadi ya. Ya dibilang plot twist ya. Buat orang yang mikir aja. Oh ini ternyata. Oh ini masih muter nih. Cuman dipotong. Oh ini masih mimpi. Ternyata si Leonardo DiCaprio. Si domkop itu. Ya. Ternyata dia masih. Dalam mimpi. Ketemu sama anaknya bohongan. Gitu. Tapi kalo buat gue. Ya jelas lah. Itu mah. Udah di asli. Tapi yang satu ini. Film kedua nih. Ini yang lebih. Oh ini lebih. 50-50 nih. Ini asli atau enggak nih. Joker. 2019. Ini film. Oh bagus banget sih guys. Bagus banget. Jadi. Ya. Buat yang belum tau. Belum nonton film Joker 2019. Si Joaquin Phoenix. Sebagai Joker. Sampai di akhir. Di akhir itu. Dia udah bikin kerusuhan. Kalo dia chaos. Wow. Sampai pake darah gini. Oh gila. Itu keren banget sih. Ya. Dia aking. Tiba-tiba. Sini keganti ke. Dia lagi di. Psikiatris. Ya. Degi psikiatris. Ternyata lagi nyebat. Nyebat atau enggak itu. Ternyata lagi nyebat gitu. Sama psikiatrisnya. Ya. Tiba-tiba. Langsung kreilas kita. Oh ternyata yang. Kerusuhan tadi. Itu cuma. Bayangkan dia lagi. Jadi. Ya. Itu. Nah. Ini yang jadi. Tapi yang jadi perbatan. Dikasih dua opsi itu. Lihat. Yang opsi pertama. Jadi. Yang kerusuhannya itu. Delusinya dia doang. Halusinasi. Ya. Nah. Yang sebelumnya itu. Semuanya asli. Nah. Tapi yang pendapat kedua. Ya. Semuanya. Tuh. Literally. Semuanya itu halusinasi doang. Kenapa? Orang bisa bilang gitu. Kenapa? Ada satu adegan. Dimana. Tiba-tiba dia ketemu. Ada tetangga dia di apartemen. Oh. Kerasa. Tiba-tiba. Oh. Baru ketemu. Ya. Tiba-tiba. Jadi udah deket aja. Gitu loh. Gue mikir kok. Karena si Arthur Fleck ini. Si Joker ini. Orangnya kan. Kayak apa ya. Orang. Orang aneh gitu. Orang freak. Orang tiba-tiba dia suka. Gak sejelek gue sih ketahunya. Cuman dia kan suka penyakit ketawa. Karena orang freak gitu. Istilahnya. Kenapa penyakit. Masa orang segampang itu. Mau temenan sama dia. Orang dia dibully terus. Pernyata film. Ketauan di akhir. Itu halusinasi doang. Jadi dia jalan-jalan sama ceweknya. Udah kayak pacaran. Ternyata halusinasi doang. Nah. Adegan itu bikin kita dia pikir. Oh. Jangan-jangan semuanya nih. Semuanya halusinasi. Nah. Itu dikasih pilihan. Sampai sekarang kita belum tau. Karena belum menonton Joker 2. Nanti. Tahun depan. Joker 2 ya. Joker Foilade. Tahun depan tuh. Ada Harley Quinn. Lo tau gak Harley Quinn yang merancang apa? Lady Gaga. Gimana lu? Hal Lady Gaga jadi. Gak yakin ya? Menyanyi. Tapi emang eksentrik kan. Harley Quinn eksentrik. Margot Robbie mah. Reuniverse-nya DC yang utama. Kalau Joker ini kan. Elseworld gitu loh. Gitu. Joker. Kalian coba tulis ke komentar juga tuh. Kalau. Bang. Ini mah. Halusin apa sih bang. Bang. Ini mah. Enggak lah. Ini mah yang di akhir doang. Kita cuma dibikir. Seluruh mikirnya sama saudaranya. Padahal gak kayak reception tadi. Ya terserah ya. Oke. Ya. Itu adalah jenis plot twist. Yang. Dikasih dua pilihan. Akhir. Ini. Kesukaan gue nih. Jago-jagoan nih. Plot twist yang. Sampah. Alias plot twist yang. Gagal. Coba kalian tulis di kolom komentar juga. Ya. Kalau kalian. Punya pendapat lain mengenai plot twist. Oh. Kalau buat gue. Bagus bang. Plot twistnya. Ya. Berfungsi buat gue. Gitu. Tapi kalau buat gue. Ini gue bakal kasih kalian ya. Empat. Film. Yang plot twistnya gagal. Kita mulai dari film. Now You See Me. Ya. Now You See Me yang pertama. Tahun 2013. Film mengenai sulap-sulapan. Bahkan ada film keduanya. Sukses banget. Tapi film pertama menurut gue. Ini yang menurut gue agak. Ya. Bisa dibilang oke sih. Cuman emang agak kurang aja gitu ya. Agak kurang ya plot twistnya. Now You See Me. Kenapa kurang? Nih. Gue kasih tau. Langsung aja ke plot twistnya. Jadi ada. Jadi dari awal tuh emang ada empat pesulap. Jurnalnya The Four Horsemen ya. Ya. Di rekrut sama The Fifth Horseman. Jadi ada. Jadi ada. Sebenernya ada yang ini dia. Ayo sini kubur-kubur sini. Kita bikin sulap. Kita bikin sulap. Gitu ya. Ya kan. Nah. Empat orang ini. Ya ada si Jess Eisenberg. Ada siapa. Ada siapa. Ya berempat tuh ya. Nah. Ternyata. Baru di reveal kan. Di akhir kan. The Fifth Horseman. Orang kelima. Yang ternyata mendalangi semua ini. Jadi gue kasih konteksnya dulu nih. Jadi The Four Horsemen ini. Dari awal film sampai akhir tuh. Kebanyakan dikejar-kejarin FBI. Polisi. Kenapa? Karena ya. Mereka tuh. Nyulik-nyulikin duit orang bro. Jadi mereka. Ngelakuin pertunjukan sulap. Sambil. Misalnya nih. Satu nih. Jadi ada satu nih. Si Alfred ya. Yang di Batman Nolan. Si Alfred ya. Jadi mereka. Dia punya bank. Ya dia punya bank. Eh bukan dia. Dia bukan punya bank. Dia orang asuransi. Ya. Suruh ini. Kasih lihat saldo. Ya kan. Semua penonton suruh kasih saldo. 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 Berapa? Ya. Dia juga. Tiba-tiba saldo di nih ya. Ilang. Turun saldonya. Penonton naik semua pak. Saldonya. Gila gak tuh. Sesuai lah. Apaan tuh kayak gitu. Gue pikir kan. Naik-naik semua duitnya. Jadi pindah. Dari si Alfred ke penonton-nontonnya. Angke polisi dong. Gila. Pokoknya ya. Ini gue kasih tau. Percepat aja di akhir. Ya. Ternyata. The Five Horseman itu. Itu adalah salah satu FBI-nya. Si polisinya pak. Si polisinya. Itu diperankan Mark Ruffalo tuh. Ya. Si Mark Ruffalo juga. Si namanya tuh Dylan Roach. Jadi dia. Tapi pas. Kenapa gue bilang gagal? Kenapa? Karena pas munculnya. Nah ini. Cara membuat plotis bisa jadi bagus banget. Itu adalah apa? Revealnya itu harus. Bang. Gitu lah. Bang. Itu baru bisa bikin penonton. Wah. Mind blowing. Sama kayak pas ngeliat. Gue itu di. Apa namanya? Alice in Wonderland. Gue itu. Anjing banget pak. Anjing banget pak. Itu termasuk ya. Salah satu plotis yang bisa bikin gue kayak. Gak bisa tidur. 7 hari 7 malem. Ya 7 hari 7 malem gue gak bisa. Tidur nonton Alice in Wonderland. Kenapa? Plotis gue 4 kali. Kenapa plotis? Plotis pertama. Bukan. Plotis kedua. Udah. Bukan juga. Plotis ketiga. Bukan juga. Anjalah. Belum lagi. Plotis lagi sebenernya. Gak tau juga tuh. Yang di akhirnya. Yang Joker tuh. What the hell nih. Itu sampe gue kayak. What what what. Gue sampe ternyak-ternyak sendiri di kamar gue. Gue nonton sendiri di kamar. Soalnya yang ditiduran. Nah. Ini. Ya. Now you see me. Refillnya itu. Yang kurang. Si Dylan tiba-tiba. Oke. Terus gue juga. Sebenernya agak kaget kan. Sebenernya bisa bagus kan. Kenapa? Tapi. Ya biasa aja loh. Si Dylan juga. Actingnya juga menurut gue. Kurang bisa jadi mastermind gitu loh. Kesannya kurang. Dari awal juga. Apa ya. Agak aneh juga. Mau di reveal dari awal. Ada orang-orang yang pake jaket. Di awal tuh. Gue juga. Agak murahan sih. Maksudnya. Kesannya gitu loh. Plotisnya tuh kayak. Ya semua orang juga bisa bikin plotis kayak gini. Ya cukup. Gak yang sampah banget lah. Kali ini. Ya gue setuju lah. Now you see me. Nah tapi. Nah ini. Ini nih yang gak suka nih. Film kedua nih ya. Ini literally sampah. Sampahnya. Sampah banget ini. Twilight Breaking Down Part 2. Film terakhir dari Twilight Saga. Ya. Twilight kan Twilight. New Moon. Eclipse. Ya kan banyak lah. Breaking Down Part 1. Part 2 nih. Ini film kelima nih. Justru yang kelima nih. Yang paling sampah dari seluruh film ini. Film Twilight. Awal-awal oke lah. Bagus. Lo tau kan Twilight kan. Yang mengenai si Rasgitiga. Si Bella. Si Kripsus Stewart. Gila. Sama Robert Pattinson jadi vampir. Sama si Werewolf. Sama si Jacob. Tyler Lautner kan. Ya. Dari awal tuh. Makanya gue udah bilang nih. Twilight tuh salah satu film yang overrated banget. Oke lah. Gue suka pas mereka. Bagian Cinta Segitiganya. Menarik gitu. Apalagi pake fantasi-fantasi begitu kan. Menarik. Tapi di film terakhir tuh. Ketika si Bella nya udah hamil. Punya anak. Ya lu mau cerita apa lagi. Udah gak ada Cinta Segitiga. Udah sampah. Yang lebih sampah lagi ada satu sini nih. Yang plot twistnya kayak tolol. Gak usah dimasukin. Nih ya. Sampai orang kayak. Anjing lah anjing lah anjing. Banyak yang komen nih. Film Twilight Breaking the Part 2. Jadi ada satu scene. Kalau kalian tau. Si. Keluarganya Edward Cullen. Lagi mau berantem. Mau perang. Sama. Kerajaan Vampir. Kerajaan Vampir kenapa? Karena. Ini miskom sebenernya. Jadi anaknya si Bella sama anaknya si Edward. Dikira Immortal Child. Immortal Child itu apa? Itu adalah keturunan Vampir yang. Gak bisa hilangin hawa nafsunya terhadap manusia. Jadi bahaya banget. Bisa bunuh-bunuh manusia. Immortal Child. Dikira Immortal Child. Tandaknya. Perang tuh. Kelang tolol ya. Perang. Udah bonggung-bonggung. Perang-perang. Udah gila. Udah sadis nih. Ya keluarganya. Apa? Koko-nya paling ketuanya si Cullen. Keluarga Cullen. Sampai di Penggal. Palanya itu brutal banget. Gila. Wow. Sampai gila. Udah parah banget deh. Banyak yang mati. Ya. Sampai Raja Vampirnya juga sampai di Penggal. Ini gue mikir kan. Gue kayak. Anjing ini film apaan nih? Kok. Apa sih? Tiba-tiba mati semua gini. Lu bayangin Mel. Kayak. Lu kan udah nonton saganya dari awal gitu loh. Dibangun. Kita udah kayak intus sama karaternya lah. Oh gue tau karater ini. Lah kok mati semua. Kayak ini mau dibawa ke arah mana filmnya. Ternyata. Itu adegan itu. Itu cuma. Pikirannya. Masa depan. Apa sih? Apa sih? Gitu loh. Si Alice ini kan punya skill vampir. Bisa kasih liat. Masa depan gitu loh. Dia kasih liat ke si Arrow si Raja Vampirnya tuh. Dikasih liat dipegang. Nih. Masa depan lu begini. Lu bakal mati. Padahal lu bakal dipenggal. Gitu. Ya. Nggak jadi. Selesai. Oh my God. Film apa ini? Pak Breaking Note Part 2. Itu plot ini saya nggak jelas bahas. Serius. Jujur ya. Nah ini juga ada nih. Ini sorry to say ya. Ini mohon maaf nih. Kalau misalnya ada. Surda Dara. Atau. Pemeran. Pavita Pierce. Atau siapa gitu ya. Yang nonton. Siapa tau ya. Ya. Pemeran indosol ini film Indonesia. Mohon maaf nih. Gue harus kritik. Ya. Gue harus kritik. Dan gue tau. Kalian semua. Di kolom komen pasti bilang. Pav. Emang lu bisa bikin film. Pav. Emang mana film lu? Gue pengen nonton. Ya. Selalu lah. Bagus. Komen-komen terus. Biar komen makin banyak. View gue makin gede. Gini. Gue pengen kritik. Mengenai. Sri Asih. Ini film superhero Indonesia. Film kedua dari Bumi Langit Universe. Kalau film pertama di Gundala. Film keduanya ini Sri Asih. Ya. Ini plot twist lagi-lagi lagi. Mau dikasih plot twist. Dimana ada Rezara Hardian. yang awalnya dari. Awalnya demolisi tuh. Sri Asih. Sri Asih. Sri Asih. Di reveal di akhir. Ternyata apa? Ya. Rosetan. Sri Asih. Kok lu ketau lu? Parah lu. Film Indonesia bro. Sri Asih. Sri Asih. Sri Asih. Ya. Ternyata Rosetan. Jadi dia. Film utamanya dia. Sebenernya nih. Pake kalung. Pertama. Revealnya kagak jelas. Ting. Rosetan. Kagak jelas nih. Rosetan. Mulai aja udah begini. Duduknya udah kayak gue nih. Gini. Ya. Begini nih. Rosetan. Apa nih? Terus abisnya. Jalan gitu kan. Sehat. 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 Topeng pake topeng Rosetan kan. Begini. Sehat. Pake pegaya. Terus apa? Mukanya Rezara Hardian kan. Kagak kaget gue. Ya. Kagak kaget. Yang ada gue malah ketawa. Begitu gue. Sorry nih. Ya. Buat para. Buat film Indonesia. Ya. Enggak. Gue cuman pengen. Memberi kritikan dari gue. Sebagai audiens ya kan. Nah. Ya begitu. Dibuka. Topengnya. Ada makeup kayak. Gubu-gubu. Begini. Hitam. Nanti lu ceknya. Clipnya deh. Ya. Yang ada gue lucu. Lucu gitu. Kagak kaget. Kenapa? Pertama. Buildingnya. Lagi-lagi plot twist. Harus ada buildingnya. Kita harus di misleading. Ya kan. Ini kagak di misleading. Mau sok-sok di misleading. Iya. Mau di sok-sok di misleading. Tapi misleading gagal. Kenapa? Karena. Ya. Ada satu scene ketika. Si Reza Rehardian ini. Udah kelihatan gak jelas tuh. Tiba-tiba. Kayak ada. Ada asap masuk. Atau apa gitu. Ada asap masuk. Terus dia marah-marah. Di air gitu. Kayak. Oh dia penjahat ya. Udah tau lah. Orang udah dikasih. Iya kan. Logikanya kan begitu. Orang udah kayak gini. Oh. Ini mau dibikin plot twist. Gitu ya. Ya akhirnya bakal begini. Iya bener. Tolong lagi. Kalau misalnya. Pas refillnya bagus. Masih ketolong tuh. Uh. Keren gitu. Terperangah gitu. Gitu. Ini. Ini ada. Tato kupu-kupu. Kayak apa? Ngapain lu pake tato kupu-kupu pak? Gitu ya. Seriasi. Dan yang terakhir. Oh ini. Jujur Mel. Lu. Aduh. Gimana ya? Tapi gue cerita disini plot twist. Eh gue ceritanya jadi lu. Gak kaget lagi. Cuman gue pas nonton. Itu kayak. Gak ngerti lagi gue. Judulnya. The Game. Film siapa? David Fincher lagi. Kila gak lu David Fincher? Udah berapa film tuh? Fight Club. Tadi gue bilang. Ada Seven juga. Ada. Gun Girl. Fight. Ya udah tiga. Itu udah tiga. Sampai ini. The Game lagi. The Game. Ya. Ini nih. Gue sampe. Mau ngomong tuh kayak. Sampai begitu gue sampe seriusan. Nih. Ya gue kasih tau nih. Game. Ya ada game. Jadi. Ada seseorang investor namanya. Nicholas Van Orton. Nick Van Orton. Ya. Lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Dia punya dede. Namanya. Conrad Van Orton. Ya. Ya kan. Abis itu. Dikasih adi ya sama dedenya. Voucher. Main game. Voucher main game. Katanya ini game adalah. Game yang. Experience. Tidak akan terupakan. Untuk experience-mu. Ini lu siap-siapnya Mel. Lu gak akan menggila Mel. Karena ini dari semua film. Ini dari semua film ini. Kata dia. Waduh. Yang bikin gue gila juga. Cuman gilanya gila keren. Kalau ini gila. Gilanya gila. Otak gue bisa keluar nih nontonnya. Ya. Nih. Dikasih game. Oke. Si Nicholas oke lah. Oke. Main. Kan lo ulang tahun. Coba mulai. Awal game nya udah aneh nih. Harus tes. Kesehatan. Jantung. Gini kan. Ya. Lari. Terus habis itu harus tes IQ. Tes apa lah. Tes psikologi. Banyak lah. Banyak lah dia pokoknya. Lama. Sampai bombom waktu dia dia marah-marah kan. Mulai lah game nya tiba-tiba. Awalnya kayak ada. Pelayan. Pelayan restoran. Ya kan. Salah tumpahin minuman ke dia. Ya kan. Tumpahin. Abis itu. Gue udah. Oh ini prank nya nih. Ya kan. Oh ini udah mulai game nih. Udah mulai game nih kayaknya nih. Ya kan. Abis itu. Tiba-tiba dia terlibat ke satu petualangan sama si pelayanan ini. Karena ya. Pokoknya pas banget ya. Semuanya kalian lihat. Bisa adegan-adegan itu pas semua. Tiba-tiba ada orang lah di depan jalan. Tiba-tiba kayak. Jatuh. Pingsan gitu kan. Mau dibawa ke ambulans. Telepon. Mereka harus ikut ke ambulans. Tiba-tiba di itu. Tiba-tiba mati lampu. Liftnya mati. Kayak istilahnya di prank terus tuh. Sepanjang film. Di prank terus. Terus sempet dia ada jalan sama itunya. Ketemu sama dede lagi si Conrad. Si Conrad bilang. Jadi gamenya ini. Kartu namanya itu adalah CRS. Perusahaan CRS. Jadi perusahaan ini katanya buat game. Yang memang gak bisa dilupain. Nah. Dia bilang. Wih. Wah ini kok perusahaan CRS bahaya banget nih. Hidup kita hancur banget nih. Hidup gue hancur banget. Ditipu sama kok perusahaan CRS. Wah itu gue udah mikir. Nah. Ini kan mau di misleading kan. Kita mau di misleading. Gue udah pikir. Oh bagus nih misleading. Ini kayaknya mau dibikin plotis. Plotisnya apa? Pasti lu mikirnya apa? Kalau kayak gini. Penjalanannya siapa? Conrad bukan? Conrad gak sih? Ya kan? Kan dikasih kartu. Terus abis-abisnya dia kayak acting gitu. Actingnya bagus sih. Asli sih. Wah ini gimana nih? Sampai nangis-nangis. Wah. Diputipu CRS. Si Conrad. Gitu. Kita pikir Conrad. Dia juga pikir Conrad. Semua orang pikir Conrad. Ya. Ya dia mau acting. Ya suka-suka lu acting. Bagus sih. Tapi lu nipu. Tapi. Ya. Sampai petualang. Sampai. Ini masalahnya parah banget men. Kayak dipranknya parah banget pranknya nih. Jadi. Sampai dia ditembak-tembak. Dibunuhin gila. Terus. Ditembak pake senapan asli. Dar dar dar. Pelur-pelur. Dar dar. Sampai dia. Pelayan itu sampai. Udah sampai temenan. Ya kan. Diminum. Dibius. Dibius tiba-tiba di. Meksiko. Lu bayangin dari Amerika. Tiba-tiba bangun di Meksiko. Udah jadi gembel. Gitu. Ya. Abis itu. Harus. Ke ini. Siapa yang gue punya duit segini. Gue siapa yang bisa bawa gue ke Amerika. Dan lu bayangin dari orang. Dari orang sultan ya. Dari kapitalis gitu ya. Jadi. Orang miskin. Gitu. Bawa sini. Jadi semuanya kayak tampak. Aneh gitu. Buat gue. Ini kontrad apa nih. Sampai satu ketika. Percepat nih. Ending nih. Ini menemukan plotis nih. Lu siap-siap lo Mel. Siap-siap lo Mel nih. Ini gak jelas nih. Ini pasti lo gak kebayangan. Maksudnya plotisnya bakal ke arah mana. Kebayang gak? Ada satu. Tiba-tiba liat di iklan. Jadi lagi di Meksiko. Atau dimana gue lupa. Tiba-tiba ada iklan. Iklannya bisa ngomong sama dia. Nah. Sebenernya ada tuh adegan itu di awal. Jadi TV-nya bisa ngomong sama dia. Ya itu kayak diprank gitu loh. Terus ini actingnya. Oh dia cari aktor. Oh ini. Oh ada aktornya. Aktor dicampai cari kemana-mana. Oh ternyata aktornya disini. Pokoknya sampai akhir kata. Dia ketemu sama aktornya tuh. Lagi di kebun binatang sama keluarganya. Iya. Tep. Tadong pistol. Kas tau gak lu. Siapa nih semuanya. Yang kayak gini. Yang mau ini-ini gue gitu kan. Oh lu. Terpaksa. Si aktornya. Oh iya-iya oke. Ya. Di bawah ke gedung si RS. Di bawah naik. Masuk. Itu. Satu gedung ya. Itu semua orang yang bikin masalah tuh. Ada orang disini-sini. Itu ada yang semua disitu. Ada orang disitu semuanya. Sampai pelayannya ada. Sampai yang di. Semuanya ada ya. Ini masih belum yang main blowing ya? Belum. Belum. Oke. Ketemu pelayan. Ada. Terus termasuk satu pelayannya udah ngebius itu. Ada juga disitu. Ya. Sampai disini. Ditodong pistol harus kemana. Sampai di balkon dia pokoknya. Woy cepet apa nih. Karena tiba-tiba dia dikejar-kejar. Ada bunyi. Nget. Nget. Di gedung itu ada haram kan. Nget. Nget. Karena masuk tanpa izin. Si. 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 Disiplier ngomong, ini bikin gue kayak tiba-tiba jantung gue berhenti sesaat pak, pas lagi nonton, ngomong, jadi pake pistol tuh. Eh ini, eh ini lu pistol dapet dari mana? Hah? Dia pake dari mana? Panik, cewek panik. Itu pistol dapet dari mana? Terus dia telepon, woi woi ini dia bawa pistol asli. Jadi, ya itu rencananya dia mau pake, kasih pistol palsu. Oke, ini belum nih, belum, sabar. Nih, kasih pistol palsu rencananya ya. Abis itu, ternyata yang itu katanya, ini kok pistolnya pistol manual nih. Eh pistol otomatik nih, apa yang itu. Terus abis itu telepon, telepon panik, woi woi woi. Udah bener, nangis-nangis. Soalnya udah digedor-dor-dor pinto balkonnya nih, digedor-dor. Nah ini yang gue suka, kenapa? Sebenernya ini bukan plot twist gagal, tapi nanti gue kasih coba kenapa ini plot twist gagal. Tapi maksudnya pembangunan plot twistnya bagus. Dari awal di misleadingnya bagus kan? Terus kita seakan-akan dibuat reverse plot twist. Jadi kayak, wah ternyata dedek nih. Ini nih semacam kita di main psikologi gitu. Dari sampe akhir, tiba-tiba di reverse lagi tuh. Kok tiba-tiba ngomongin, ini pistol asli panik. Dgedor-gedor gitu ya, udah panik kan. Tiba-tiba dia ngomong ceweknya. Lu tau ngomong apa? Woi woi. Ini prank doang. Ini prank dedek lu buat lu ulang tahun. Ayo, kamu mau ngomong. Tidak. 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 Lu cuman gue ceritain kayak ini, lu aja udah begitu kan? Tidak. Udah kayak, ini apa ini plot twistnya kan? Tidak. Tidak. Ini kayak, ini apa ini? Ini nggak mungkin. Ini apa sih? Gitu lu. Ya lu pasti mikirnya begitu kan? Dan gue yakin semua penonton, apalagi yang nonton asli. Wah, orang soalnya. Jadi, di scene-scene awal tuh kan soalnya sampe peluru-peluru itu. Jadi si cewek bilang, itu cuman visual effect, visual effect. Jadi semuanya tuh sebenernya prank. Karena emang dari awal Victoria ini lagi ulang tahun, si Conrad ini kasih hadiah berupa game ini di prank. Pranknya keterlaluan. Gue kira, oh ini, bagus juga David Fincher mau kasih tau buat, ya tau kan yang prank-prank yang berakhir buruk kan? Jadi gini, pas ini, buka yang kirain tentara kan? Pas dibuka, si Conrad kayak si kue. Anjing kan? Barang semuanya. Happy birthday tuh. Lu bayangin, udah seten sih itu tegangnya segila itu. Happy birthday tuh. Tembak. Tembak. Conrad ketembak. Bagus kan? Keren kan? Keren, David Fincher. Tapi tenang. Ada yang bikin ini jadi tau sampah nih. Tembak. Mati. Gila. Terus abis itu kayak. Gue, kalo gue mikir ya. Kan bagus kan? Udah di stopin gak sih? Jadi kayak moralnya adalah lu jangan prank sembarangan dirinya kayak gini. Temennya di versi radikal yang kayak, what the fuck? Sambil dia tembak-tembak. Kan lu dipindah ke Meksiko. Dia. Anjing gitu lu liat. Pada film kayak, what the fuck? Ini kayak asli pak. Ternyata prank kayak tolol. Ya. Bagus. Kasih ending kayak gitu. Ternyata gak? Darah gitu. Udah di ini. You kill you. Apa gitu kan? Sampai dia udah. Sampai. Si ini. Si Victor Conrad ini. Eh Nicholas Conrad ini. Sampai kayak. Sampai. Udah gak bisa kata-kata. Gila dia bunuh dirinya. Kayak dia udah gak. Proses otaknya udah gak jalan dong. Sampai gitu. Itu kan di atas gedung. Lompat. Bunuh diri. Lompat. Belom. Belom. Cloth twist lagi. Lompat. Ada bantal gede di bawah. Nih. Jatuh nih. Lagunya udah. Udah. Kalem. Sampai udah ada. Kaca. Dia bener-bener nabrakan. Dari gedung atas banget. Darah. Secur hancur. Jatuh ke gedung. Jatuhnya ke bantal gede gitu. Kayak angin gitu. Terus. Itu apa? Gatuh terus. Diniin. Semua diurusin. Pesta. Happy birthday. Film Oppo ini. Jadi kaca pun. Itu kaca pun udah. Itu bukan kayak. Itu kayak plastik yang dibikin prank. Pake suara gitu. Prank. Apa ini prank? Jadi hasil. Jadi akhirnya apa? Happy ending. Happy ending. Dia cuma bilang kayak. Oh iya. Selamat. Kayak nothing happen. What the fuck. Gak mungkin lah. Gue udah kayak gitu udah masuk. RS dia geronggol gue. Iya kan? Lu digituin kayak apa lu? Itu makanya gue bilang. The game. Sampah. Kenapa? Karena plot twistnya. Harusnya bisa dibikin bagus. Kenapa lu jadi bikin kayak gini. Happy ending. Ya itu lah ya. Wow ini. Udah berapa menit Mel ini? 57. Sorry ya kelamaan ya. Cuman emang seruan sih. Kita ngomongin plot twist. Ya tapi gitu aja guys. Ya pembicaraan kita mengenai plot twist kali ini. Ya. Kalau kalian punya. Film-film lain yang. Wuh bang ini plot twistnya juga bagus bang. Boleh. Series juga boleh. Tapi kita akan ngomongin film hari ini. Tapi selah. Kalau kalian pengen tulis komen. Tulis aja. Ya. Jangan lupa juga. Kita juga. Di antul studio. Ya ini di studio. Ya. Limbo. Nanti mungkin. Suatu saat kita juga bakal pindah-pindah studio kali ya. Nanti ada canvas. Kita bakal coba juga. Karena disini banyak banget ya. Wuh gila. Yang misalnya yang canvas. Itu propertinya ada macem-macem. Lightingnya juga beda juga. Macem-macem beda. Karena mau minta apa. Mau minta apa. Lighting RGB bisa semua disini. Ya. Jangan lupa juga subscribe ngelantur Indonesia. Ya. Kalau kita di Instagram. Di TikTok. Dan. Ya. Gila gak. Tapi. Lu suka gak sih warna kayak gini Mel? Ya. Suka ya? Cowok loh padahal. Jadi ini apa? Ini unisex. Ini secewek. Lu apalagi buat couple. Ini sebenernya ada baju couple nya. Nanti kalian bisa liat. Nah ini bakal gua kasih liat nih. Baju-baju dari official merchandise Melantur. Nah ini adalah. Salah satu baju official merchandise Melantur. Judulnya. Doggy ASMR. Jadi lu ngerti gak? Jadi anjing ini lagi ASMR. Jadi. Nanti kalau lu liat. Baju couple nya. Itu ada youtuber sebenernya. Behind the scene nya. Jadi. Ini buat couple anti mainstream. Kalau couple biasa kan. Agak. Kalau buat gua kayak agak. Apa sih. Cringe banget ya kan. Yang barengan bajunya. Kalau ini gak barengan. Tapi ada. Connectivity. Gila ya. Buat cowok-buat cewek bisa. Karena gua juga pake nih. Baju oversize ini. Cakep banget. Ya. Kita lempar lagi nih. Bahannya adalah. Cotton combat 24s. Plus tisol. Jadi mau 2 tahun. Juga lu. Tahan. Sumpah. Gua jamin ya. Dan gua gambar sendiri pak. Drawing nya manual. Pake tangan gua sendiri. Jadi. Authentic. Seninya dapet. Gak cuman mainin doang ya. Main asal asal comot. Comot ya kan. Edit ini. Gambar pake tangan gua. Gitu ya guys. Ya. Cape juga ya ngomongin plotis. Kita jumpa di. Video berikutnya. Bye bye semuanya. Bye bye.